Intro Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin22 Podcast mau memberikan alasan kenapa Bugi Badut bisa menjadi seorang Shichibukai. Sebelumnya, kalian para fans One Piece pasti sudah mengetahui apa itu Shichibukai dan tugas dari Shichibukai sendiri. Jadi Shichibukai adalah bajak laut pilihan pemerintah dunia yang dipilih berdasarkan kekuatan serta pengaruhnya yang sangat luas di lautan. Jadi mendengar nama dari salah satu anggota Shichibukai saja sudah cukup mengintimidasi bajak laut lain. Contoh dari anggota Shichibukai yang sangat menakutkan adalah Bartolomeo Kuma. Kekuatannya sangat ditakuti, ditambah lagi modifikasi dari Dr. Vegapang yang membuat tubuhnya menjadi senjata yang sangat menakutkan dan biasa disebut Pacifista. Nah, bagaimana bisa Bugi Shibukai menjadi salah satu dari anggota Shichibukai? Bukankah dia tidak menakutkan sama sekali? Bahkan nilai buronannya saja hanya 15 juta beri. Mustahil hal itu bisa mengintimidasi bajak laut lainnya. Dan ketika tertangkap, dia dijebloskan ke penjara bawah air Impel Down. Dia hanya menghuni lantai level 1 yang berupa neraka teratai berdarah. Dia juga memiliki sifat yang pengecut dan tidak memiliki hasrat sebagaimana teman lamanya, Shang. Dia hanya nyaman menjadi bajak laut kelas teri yang tergila-gila dengan harta. Dia juga pergi ke Greenland hanya karena dendamnya dengan Luffy dahulu sambil mencari harta karun Kapten John. Dan setelah Mimin 22 Podcast menganalisanya lebih lanjut, barulah Mimin 22 Podcast mengerti alasan kenapa Bugi Shibukai dipilih sebagai anggota Shichibukai oleh pihak pemerintah dunia. Bugi memang memiliki sifat pengecut dan tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki daya pengaruh yang sangat kuat. Bisa dilihat bagaimana ketika perang puncak di Marineford berlangsung. Entah sengaja atau tidak, Bugi memiliki karisma di mata para mantan tahanan Impel Down pada saat itu. Otomatis Bugi dipuja-puja oleh para mantan tahanan Impel Down tersebut seperti layaknya dewa. Para mantan tahanan ini jelas bukan orang-orang yang lemah seperti Bugi. Para mantan tahanan ini dulunya adalah para penghuni level 3 yang dikenal sebagai neraka kelaparan. Shirohige pun sempat mengakui para mantan tahanan yang bersamanya pada saat itu rumayan kuat. Dengan kata lain, semenjak keluar dari penjara bawah air Impel Down, Bugi mendapat anak buah yang tangguh. Selain memiliki anak buah yang tangguh, Bugi juga ternyata jeli dalam hal bisnis, terutama bisnis dunia bawah. Memang Bugi tidak terlalu berpengaruh dalam dunia bawah, tetapi ketika tumbangnya Doflamingo menyebabkan para pelanggan Dovi bingung dan bertanya-tanya kepada siapa mereka akan membeli senjata atau barang-barang ilegal lainnya. Dengan cepat, Bugi mengambil alih para konsumen dari Doflamingo. Perlahan tapi pasti, Bugi saat ini sudah menjelma menjadi bajak laut yang patut disegani. Selain itu, perlu diingat bahwa Bugi adalah mantan dari kru Raja Bajak Laut. Otomatis, dia juga salah satu dari sedikit orang yang mengetahui sejarah yang hilang atau Void Century. Itu tadi penjelasan dari Mimin22 Podcast tentang alasan kenapa Bugi menjadi salah seorang dari Shijibukai. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat, saya Mimin22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao! Terima kasih telah menonton!